Sabar-sabar, jangan berada penduduk Enak Oke, Maci, gimana hari ini menghadiri reuni Akbar dari The Academy Yang pasti senang, bahagia Karena kan memang disini kita ketemu kawan-kawan lama semuanya Dari juri-juri sampai peserta-pesertanya Jadi betul, macam reuni lah Reuni yang memang saya dari dulu juga pengen Rasanya pengen comeback gitu ya Intinya kangen gitu Menuju sama mereka semua Malam ini Alhamdulillah sudah dipertemukan lagi oleh Indonesia Yang dikangenin apa sih, Maci? Mungkin dari atmosfer dari Kangen dengan suasananya lah Yang pasti Kangen suasananya Kangen tanggungnya Kangen juga mau dandan seperti ini Karena kan Saya kan kalau disini kan selalu dandannya yang macam-macam lah gitu ya Jadi kalau disini berani Kalau saya disini berani Karena udah terbiasa dari dulu seperti itu Jadi banyak lah yang saya ketemu kawan-kawan terutama Ketemu Ibu Siwi, ketemu Ibu Maria, ketemu teman-teman crew Jadi senang Maci, mungkin kalau melihat perjalanan The Academy sendiri dari yang ke-1 sampai yang kemarin terakhir, yang ke-6 ya Seperti apa sih, Maci? Akhirnya banyak melayarkan talenta-talenta berbakat penyanyi-penyanyi dan rukun buddha gitu? Yang pasti menurut saya, Indonesia itu good job ya Berhasil menelorkan, melahirkan penyanyi-penyanyi hebat Ya memang mereka tuh berasal dari kampung Dan mereka juga bukan dari keluarga yang senang Tapi artinya bukan saja menjadikan mereka seorang bintang yang memang mereka punya talenta Tetapi juga membantu perekonomian mereka Sehingga mereka sekarang sudah berkelebihan ya Bisa membantu keluarganya Dan yang paling penting bisa menjadi artis atau entertainer yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Karena yang lahir dari Dangdut Akademi ini Pastinya mereka-mereka yang diterpa dengan berbagai macam treatment Indosiar ya Jadi dengan penilaian, dengan juri, dengan code disini Jadi memang betul-betul diterpa mereka sehingga mereka betul-betul jadinya tuh jadinya mata Jadi ini adalah satu hal yang baik menurut saya ya Yang dilakukan oleh Indosiar Karena banyak sekali putra-putri di daerah itu yang punya suara bagus-bagus Lalu kemudian mereka tidak tahu harus kemana Tetapi Indosiar menyiapkan wadah Menyiapkan wadah seperti ini Dan saya berharap sih tidak berhenti disini Tapi terus-terus-terus Karena di luar sana banyak sekali anak-anak kita yang punya impian untuk bisa berada di panggung ini Nah mungkin Maci kalau misalnya juga Maci kalau misalnya ditanya Jebolan di Akademi yang mana sih yang Maci ikutin sampai sekarang Perkembangannya Nah itulah ya memang Saya setelah Akademi 4 kalau tidak salah ya Saya tak mengikuti lagi Jadi saya memang angkatan yang sebelum-sebelumnya Yang baru-baru ini saya memang tak mengikuti lagi Makanya tidak kenal sama yang baru-baru Oke dari satu yang keempat mungkin yang jadi favorit atau jagoannya Maci ini ya Siapa ini? Kalau menurut saya sih ya Mereka tuh semuanya sama Mereka punya talenta dan punya kelebihan masing-masing Gak sama Jadi mereka tuh berbeda Ini kelebihannya ini, ini, ini Jadi semua yang ada pada juara-juara ini Itu saya sangat kagum gitu Jadi setiap mereka tampil Fieldan tampil, Lesti tampil, semua tampil Saya tuh pasti berinding lah Artinya semua saya suka Mungkin kedepannya nih Maci Harapannya untuk kalau misalnya nanti Akademi kembali melahirkan talenta baru Seperti apa? Bagaimana? Kalau misalnya kedepannya harapannya Untuk talenta baru yang mungkin akan lahir lagi Nanti kedepannya seperti apa? Saya berharap anak-anak ini bisa memperhatikan dangdut klasiknya Jadi kadang-kadang memang kita tidak boleh mengkiri bahwa mengikuti perkembangan zaman sekarang ini ya Jadi ada pengaruh-pengaruh dari berbagai genre Boleh, jadi saya berharap Klasiknya itu, dangdut klasiknya itu harus tetap terjaga Dan saya yakin dari mulai jebolan DA1 sampai ke 10 Mereka semua punya suara yang klasik Tapi karena kemampuan mereka Dari genre lain juga Mereka bisa akhirnya dikolaborasi dengan berbagai macam genre kontemporer Tapi saya berharap ke depan ini nanti Dangdut klasik itu betul-betul di kedepan kali Artinya jangan ditinggalkan ya? Jangan ditinggalkan Masih ada tetapi Lebih banyak porsinya Misi dangdut klasik itu lebih Karena ini kan dangdut Dangdut akademi Dangdut ya Penyataannya dangdut Jadi otomatis dangdut klasiknya itu lebih Persentasinya lebih besar Selamat menikmati